Berdirinya lebih dari 100 baliho yang tersebar di 31 kecamatan dan wilayah di Surabaya. Dua instansi yang berwenang yaitu Panwaslu dan Bakkesbang Linmas, kota Surabaya, terkesan saling lempar tanggung jawab. Betapa tidak setelah Panwas Surabaya berdalih menunggu keputusan KPU, kini Bakkesbang Linmas menyatakan diri sebagai pihak yang netral pada penertiban atribut kampanye. Pihak Bakkesbang Linmas, kota Surabaya, menyatakan Panwaslulah yang berhak menertibkan kepada sejumlah kegiatan parpol termasuk pemasangan atribut kampanye. Karena bentuk-bentuk kampanye telah tersiar oleh masyarakat sejak ketiga pasangan mendeklarisikan diri. Kepala Bakkesbang Linmas, Surabaya, Sumarno, membantah bila Panwas menunggu keputusan KPU Surabaya karena sejak pasangan calon mendaftarkan diri sudah termasuk dalam kategori pasangan gubernur. Meski belum ditetapkan, namun Sumarno menerangkan seharusnya Panwaslul menegur tim suksesnya masing-masing atas nama ketertiban masyarakat. Apabila tidak menyangkut bali hoparpol lain, Sumarno menyatakan tanpa dikomando sudah ditertibkan. Ya tentunya kita tidak mencari benar atau salah. Namun demikian, mari kita kembali kepada normatifnya, kembali kepada penataan, dan kembali kepada kesepakatan awal. Karena sudah disepakati untuk pemasangan atribut seperti itu, tentunya marilah kita jaga itu. Baik dari penelenggara pemilu maupun peserta pemilu maupun dari pemda atau dari biaya terkait untuk memfasilitasi itu. Sehingga tidak ada lagi terkesan ini salah, ini benar, dan sebagainya. Toh, semuanya bisa dikomunikasikan. Misalnya, kalau sudah berkait dengan pemilu atau berkait dengan pemilu kada, itu bisa dikomunikasikan dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Iya, kami ikut di sana. Kami mengingatkan. Toh, kami juga dalam memposisikan siap membantu keseluruhan itu, baik tenaga maupun sarana untuk itu. Sumarno menambahkan seharusnya panwasul lebih pekat kepada kinerjanya sebagai penyelenggara pemilu. Sejak 6 Januari sejumlah parpol diloloskan oleh KPU Pusat, pihak Panwaslu sudah mensensitif kepada kegiatan kampanye. Selain itu, pihak Panwaslu hingga kini tidak mengirimkan rekomendasi baliho-baliho yang ditertibkan karena Kesbang Linmas hanya memfasilitasi tenaga saja.